Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kemudian, kita ada isu pelajar-pelajar yang diambilkan tentang pengangguran. Ada masalah-masalah sosial soal akses ke Tibet. Saya minta Atusri Zahid, bagi terakhir kemarahan dalam negeri, mempulsikan mati Tibet di negara. Dia beri laporan dan rajuat daripada masyarakat India untuk peluang ke Tibet. Dan keduanya, soalan keluar kepada warita pelajar-pelajar perempuan ke Tibet. Jadi, untuk menisahkan masalah pelajar-pelajar perempuan, ada yang dibinarkan satu Tibet khas hanya untuk pelajar-pelajar perempuan untuk kundi latihan. Keduanya, dia sahkan bahawa peringkatan kemasukan yang jauh lebih besar. Saya belum dapat jumlah untuk etnik India dan Tibet untuk mengurangkan tekanan yang saya katakan objek panggi. So, it is our world in progress. Tetapi, ramah sudah tahu, problem kita bukanlah tiga, butuh pendidikan. Sekarang ini, kita nak berus. Ada masalah-masalah buangnya bahasa, bahasa ikhuna. Dulu, saya ingat di masa saya mendidikan, ada program latihan. Dalam sekolah kebangsaan, kalau ada anak, buangnya sekolah guru, sekolah yang mahu belanja bahasa Cina, di sini ada program latihan, bahasa Cina. Begitu juga pilihan, bahasa Cina. Ini program dulu. Jadi, patut ini, pendidikan, telah jadi kita supaya revive pada program lama. To have more effective training programs for thermal teachers and mentoring teachers in our schools. Pergi saya dari menteri, kerana dia, menteri dia yang selesa, masuk sekolah mengenai kebangsaan, tidak jadi masalah. Kerana dia membuat pilihan untuk memuasai bahasa. Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Taiman atau bahasa Cina. Jadi, ini latihan-latih sedang mengambil untuk mengurangkan perkenaan. Kemudian saya di dialog universiti. Mahasiswa, bahagikan soal. Apa yang disebut prinsip democratisasi access. Bukan tu DH.